Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanakmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Betul, Tuhan. Siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatirakan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, Guru. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mas Murdaud Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sum-sum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi Raja akan bersuka cita di dalam alam. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbah. ketika Daud baru saja melewati puncak datanglah Ziba hamba Mephiboset mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti 100 buah kue kismis 100 buah buahan musim panas dan sebuyung anggur. lalu bertanyalah Raja kepada Ziba apakah maksudmu dengan semuanya ini? jawab Ziba keledai keledai ini bagi keluarga Raja untuk ditunggangi roti dan buah buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. kemudian bertanyalah Raja dimanakah anak tuanmu? jawab Ziba kepada Raja ia ada di Yerusalem sebab katanya pada hari ini kau Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku lalu berkatalah Raja kepada Ziba kalau begitu kepunyaan mulah segala kepunyaan Mephiboset kata Ziba aku tunduk biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu ya tuanku Raja ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul ia bernama Simei bin Gera sambil mendekati Raja ia terus menerus mengutuk Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk enyalah enyalah engkau berumpa darah orang Dursila Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi Raja Tuhan telah menyerahkan kedudukan Raja kepada anakmu Absalom sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang berumpa darah lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada Raja Tuhanku mengapa anjing mati ini mengutuki Tuhanku Raja izinkanlah aku menyebrang dan memenggal kepalanya tetapi kata Raja apakah urusanku dengan kamu hai anak anak Zeruya biarlah ia mengutuk sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya kutukilah Daud siapakah ia akan bertanya mengapa kau berbuat demikian pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku terlebih lagi sekarang orang penyamin ini biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk sebab Tuhan yang telah berfirman kepada demikian mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya sedang si May berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia dan sambil berjalan ia mengutuk melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan lalu mereka beristirahat di sana maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem dan Ahithophel ada bersama-sama dengan dia ketika Husai orang arki sahabat Daud itu sampai kepada Absalom berkatalah Husai kepada Absalom hiduplah raja hiduplah raja berkatalah Absalom kepada Husai inikah kesetiaan kepada sahabat mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu lalu berkatalah Husai kepada Absalom tidak tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel dialah yang memiliki aku dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal lagi pula kepada siapakah aku memperhambakan diri bukankah kepada anaknya sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel berilah nasihat apakah yang harus kita perbuat lalu jawab Ahitofel kepada Absalom hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas Soto lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar kami naik ke sebuah kapal dari Adramitio yang akan berangkat ke pelabuhan pelabuhan di sepanjang pantai Asia lalu kami bertolak Aristarchus seorang Makedonia dari Thessalonica menyertai kami pada keesokan harinya kami singgah di Sidon Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya oleh karena angin sakal kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamphilia sampailah kami di Mira di daerah Likia disitu perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia ia memindahkan kami ke kapal itu selama beberapa hari berlayar kami hampir hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus karena angin tetap tidak baik kami menyusur pantai kereta melewati Tanjung Salmone sesudah kami dengan susah payah melewati Tanjung itu sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat Kota Lasea Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran sebab itu Paulus memperingatkan mereka katanya saudara-saudara aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar bukan saja bagi muatan dan kapal tetapi juga bagi nyawa kita tetapi perwira itu lebih percaya kepada juru mudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal disitu selama musim dingin maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal disitu selama musim dingin kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau kereta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai mereka membongkar saw lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai kereta tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin halua karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang ambing kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama kauda dan disitu dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali dan karena takut terdampar di beting sirtis mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung apung saja karena kami sangat hebat diombang ambingkan angin badai maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal kelam dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dasyat terus-menerus mengancam kami akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata saudara 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 kesekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati sebab tidak seorang pun diantara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini karena tadi malam seorang malekat dari Allah yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku dan ia berkata jangan takut Paulus engkau harus menghadap Kaisa dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau sebab itu tabakkanlah hatimu saudara saudara karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepada aku namun kita harus mendamparkan kapal kapal di salah satu pulau malam yang ke empat belas sudah tiba dan kami masih tetap terombang ambing di laut adria tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air disitu dua puluh depah dalam setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata lima belas depah dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang mereka membuang empat saw di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabukkan beberapa saw di haluan karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit jika mereka tidak tinggal di kapal kamu tidak mungkin selama lalu prajurit-prajurit itu memotong tan sekoci dan membiarkannya hanyut ketika hari menjelang siang Paulus mengajak semua orang untuk makan katanya sudah 14 hari lamanya kamu menanti nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu hal itu perlu untuk keselamatanmu tidak seorang pun diantara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya sesudah berkata demikian ia mengambil roti mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka memecah mecahkannya lalu mulai makan maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa setelah makan kenyang mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu dan ketika hari mulai siang mereka melihat suatu teluk yang rata bantainya walaupun mereka tidak mengenal daratan itu mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ mereka melepaskan tali-tali saw lalu meninggalkan saw-saw itu di dasar laut sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandas setelah kapal itu haluannya terpanjang dan tidak dapat bergerat dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat pada waktu itu prajurit prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorangpun yang melarikan diri dengan berenang tetapi berwira itu ingin menyelamatkan Paulus karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal demikianlah mereka semua selamat naik ke darat selamat menikmati